Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas Bilangan Kompleks Part yang ke-11 yaitu tentang contoh soal dari kesamaan bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai X dan Y jika dalam kurung X plus YI dikali dalam kurung 2 plus I sama dengan 2X plus dalam kurung Y plus 1 dikali I. Oke, ini pendisipnya sama. Kita jadikan bentuk bagian real dan bagian imajiner. Di sini ruas kanan sudah bentuk ya. Bagian realnya 2X, bagian imajinernya Y plus 1. Yang ruas kiri masih berantakan seperti ini. Kita kali pelangi terlebih dahulu. X kali 2, 2X. X kali I, XI plus XI. Lalu YI kali 2, 2YI. Jadi plus 2YI plus YI kali I, YI kuadrat. Sama dengan ruas kanan biarkan. 2X plus Y plus 1I. Ini I kuadrat kita hitung dulu. Jadi 2X plus XI plus 2YI. I kuadrat min 1 ya, berarti min Y. Sama dengan 2X plus dalam kurung Y plus 1I. Kita kumpulkan bagian realnya yang tidak mengandung I itu 2X min Y. Yang mengandung I itu X plus 2Y. Jadi plus kurung X plus 2YI sama dengan 2X plus dalam kurung Y plus 1I. Kita samakan bagian realnya, ruas kirinya 2X min Y. Sama dengan bagian realnya yang kanan 2X. Ini 2X bisa dicorek ya. Jadi min Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0. Bagian imaginernya. Ruas kiri X plus 2Y. Sama dengan ruas kanan Y plus 1. Nah Y-nya tadi kan sudah tahu 0. Jadi dimasukkan X plus 2Y ya. X plus 0X. Sama dengan Y plus 1. 0 plus 1 ya 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Nilai X-nya 1. Nilai Y-nya 0. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai X dan Y jika X min 3 per 3 plus Y plus Y min 3 per 3 min Y sama dengan 1. Ini ruas kanannya 1 ini gimana? Ya sudah, berarti kan ruas kanannya tidak mengandung bagian imajiner. Cuma real aja. 1 ini kan bilangan real. Artinya, nanti kalau misalkan kita samakan ruas kiri dan ruas kanan, bagian realnya ruas kanan 1. Bagian imaginernya, ya 0 ruas kanannya. Kita kerjakan bagian kiri ini bentuk pecahan. Berarti kita harus samakan penyebut. Oke, jadi kita bikin per yang panjang. Itu kita kalikan aja. Jadi 3 plus Y kali 3 min Y. Berarti kita pakai rumus aljabar yang A plus B dikali A min B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi 9 min I kuadrat. Oke, lalu yang kiri ini X min 3 dikali dengan 3 min I berarti. Plus yang kanan berarti Y min 3 dikali sama 3 plus I. Sama dengan 1. Oke, ini kita kalikan pelangi ya. X kali 3, 3X. Min XI. Terus, Min 3 kali 3, min 9. Min 3 kali min I, plus 3I. Plus Y kali 3, 3Y. Y kali I, YI. Min 3 kali 3, min 9. Min 3 kali I, min 3I. per 9 min I kuadrat. I kuadrat itu min 1. 9 plus 1 berarti ya. 10 berarti. Sama dengan 1. 10 ini bisa kita kali ke kanan ya. Gak apa-apa ya. Jadi 10 kita kali 1 berarti jadi 10. Lalu ini kita hitung. Ada yang bisa dicoret ya. Plus 3I sama min 3I. Lalu kita kumpulkan yang bagian real yang tidak mengandung I. Itu ada 3X plus 3Y. min 9, min 9, min 18. Yang bagian imajiner, ada min XI sama plus YI. Jadi min X plus Y kita tukar aja jadi Y min X gitu ya. Jadi plus, dalam kurung, Y min X dikali I, sama dengan 10. Oke, tinggal kita sama dengankan bagian realnya. Ruas kiri, 3X, plus 3Y, min 18, sama dengan ruas kanannya 10. Berarti, 3X plus 3Y, sama dengan 10 plus 18, 28. Ini persamaan 1. Bagian imajinernya di ruas kiri itu Y min X, sama dengan bagian imajinernya ruas kanan, 0. Berarti, Y min X sama dengan 0, ya sudah. atau Y sama dengan X ya. Ini persamaan 2. Kita substitusi aja ya, lebih enak substitusi nih. Jadi, persamaan 1, Y-nya kita ganti dengan X. Jadi, 3X plus 3X, sama dengan 28. Berarti, 6X sama dengan 28, 6 sama 28, 3 sama 14 ya, bisa dicoret. Berarti, X-nya sama dengan 14 per 3. Lalu, kita kembalikan ke persamaan 2, Y sama dengan X. Berarti, Y juga sama dengan 14 per 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Nilai X adalah 14 per 3, dan nilai Y juga 14 per 3. Contoh soal berikutnya. Tentukan bilangan kompleks Z yang memenuhi persamaan 3Z plus 17I sama dengan IZ plus 11. Nyatakan hasilnya dalam bentuk paling sederhana, yaitu X plus YI dengan X dan Y elemen real. Oke, langsung kita kerjakan ya. Kita salin dulu. Jadi, 3Z plus 17I sama dengan IZ plus 11. Kita disuruh mencari berapa Z ini. Z ini adalah bilangan kompleks. Ya sudah, kalau kita mau mencari Z, berarti suku-suku yang mengandung Z pindah ke kiri. Jadi, 3Z tahan di kiri, 17I pindah kanan. IZ pindah kiri, jadi main IZ sama dengan 11 min 17I. Lalu, Z kita keluarkan dari kurung Z dalam kurung 3 min I sama dengan 11 min 17I. Berarti, kalau gitu, Z sama dengan 11 min 17I per 3 min I. Nah, tapi disini kan disuruhnya menyatakan Z ini dalam bentuk X plus YI. Ini masih bentuk pecahan seperti ini. Jadi, penyebutnya ini harus kita kali dengan konjugat atau sekawannya. Sekawan atau konjugatnya 3 min I itu 3 plus I. Jadi, kali 3 plus I per 3 plus I. Oke, sama dengan yang atas kita kali pelangi 11 kali 3 33 plus 11 kali I 11 I min 17 kali 3 51 I min 17 I kali I berarti min 17 I kuadrat per 3 min I kali 3 plus I pakai rumus A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat berarti 9 min B kuadrat berarti I kuadrat sama dengan ini berarti 33 plus 11 I min 51 I itu min 40 I I kuadrat itu min 1 jadi min 17 kali min 1 plus 17 per I kuadrat kan min 1 9 min min 1 berarti 9 plus 1 10 berarti sama dengan 33 tambah 17 itu 50 min 40 I per 10 ya sudah tinggal kita hitung kita bagi masing-masing dengan 10 jadi Z sama dengan 50 bagi 10 5 min 40 bagi 10 4 I oke jadi kita dapatkan jawaban soal ini Z sama dengan 5 min 4 I oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari web ini bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bagaimana? tanya